Bahasa Mandarin sehari-hari Bahasa Mandarin sehari-hari Kami belajar bahasa Mandarin sehari-hari Selamat datang di Bahasa Mandarin sehari-hari Saya adalah teman kalian, Ying Laoshi Orang Tiongkok suka menggunakan pakaian berwarna merah Khususnya saat pernikahan atau perayaan tahun baru Apakah kalian tahu alasannya? Saya, kakak, minggu 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 Saya, kakak, minggu 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 Saya akan berjual Saya ingin membeli kaki-kaki Anda berjual Anda berjual Baiklah, minggu 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 Selamat datang di belakang Mereka banyak hal-hal sangat便宜 Jangan lupa untuk mengembang. Sua ini kita akan belajar pelajaran melalui percakapan tadi, kita bisa melihat Heiru ingin meminta temannya untuk menemani dia beri dengan saya karena kakak perempuannya, Heiru ingin membeli sebuah ceongsam untuk kakak perempuannya, menunjukkan suatu tindakan akan terjadi, kita akan pergi ke北京, kita akan beri 2 hari, kita akan beri 2 hari, kita akan beri 2 hari, kita akan beri kembali dengan banyak produk, kita akan beri kembali. Terima kasih. Seorang teman memberitahu, ketika menikah harus menggunakan pakaian berwarna merah, karena merah berarti kebahagiaan. Temannya berkata kalau siung-sum yang dipilih, Hei Roo. Boleh digunakan ketika memberi saran atau menyampaikan pendapat. Kedengarannya lebih bijaksana dan lebih bisa diterima oleh lawan bicara. Contohnya, ini berasa 5,9 menurutuk. Terima kasih telah menonton! Maka baju-nya, arti dari harga sekarang adalah 80% dari harga semula. Jika harganya adalah 100 kuai, setelah niskon 20% menjadi 80 kuai, setelah niskon 10% menjadi 90 kuai. Mari ucapkan bersama Lao Xi. Apakah kalian semua sudah mengerti selesai pelajaran ini? Jangan lupa untuk mengulang kembali ya! Bahasa Mandarin sehari-hari, kami belajar bahasa Mandarin setiap hari. Pelajaran hari ini sampai di sini. Sampai jumpa, teman-teman!